Halo guys, selamat datang di channel saya, Hindis B2 Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang Cara mengatasi data seluler error di HP Realme C25 Nah, jadi jika teman-teman punya HP Realme C25 Data selulernya itu error seperti tidak bisa aktif, tidak bisa dipencet Tidak muncul, ataupun hilang, ataupun error-error lainnya Beginilah cara mengatasinya di HP Realme C25 Oke, langsung saja Pertama kita harus masuk ke pengaturan, ataupun setelan HP Sampai di pengaturan, ataupun setelan HP kita geser ke atas sedikit Kemudian sampai di sini kita pencet Pengaturan tambahan, ini dia pengaturan tambahan kita pencet Kemudian sampai di sini, kita pencet Geser ke atas sedikit lagi Karena posisinya ini ada pada bagian paling bawah guys SR ke atas Kemudian kita pencet yang paling bawah ini guys Ini dia, cadangkan dan reset kita pencet Kemudian sampai di sini, kita pencet Reset ke setelan pabrik, ini yang paling bawah kita pencet Kemudian sampai di sini kita pencet Reset pengaturan jaringan Nah, itu dia reset pengaturan jaringan yang paling atas Kita pencet Kemudian masukkan sidik jari, ataupun sendi layar HPnya jika ada Nah jika tidak ada, langsung lanjut saja Ikuti langkah-langkahnya Sampai selesai, sampai muncul pengaturan dipulihkan Kalau sudah muncul pengaturan dipulihkan Kita kembali Kemudian kita reset pengaturan sistem saja Ini dia, reset pengaturan sistem saja kita pencet Nah, nanti ikuti juga langkah-langkahnya sampai selesai Nah, ikuti sampai selesai Nanti kalau sudah selesai Sudah muncul pengaturan dipulihkan Nah, itu tandanya sudah selesai Kalau sudah muncul pengaturan dipulihkan Silakan teman-teman matikan HPnya Kemudian nyalakan kembali HPnya Maka, data selulernya akan normal kembali Dan bisa digunakan Oke, semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dadah guys Sampai jumpa